salam semua teman teman belacanesia channel sekarang kita akan membahas name tag untuk karyawan perusahaan disini tampilannya ada 3 nanti kita akan bagikan dan cara menggunakannya ada di microsoft word kita langsung saja pada pembahasannya teman teman pada bagian yang ini kita buat saja dulu satu buah halaman menggunakan microsoft word silahkan teman teman digunakan microsoft word yang ini setelah tampilannya seperti ini saya menggunakan microsoft word 2019 untuk versi yang lainnya atau versi ke bawahnya kurang lebih sama kita langsung saja disini pilih blank dokumen setelah itu silahkan dipilih saja untuk layoutnya dulu pada bagian layout dipilih A4 dan pada bagian orientation boleh dipilih landscape atau dipilih portrait juga tidak apa apa setelah itu silahkan dipilih margin teman teman pada bagian bawah ada custom margin oke dipilih disini satuannya kita masukkan saja 0,5 untuk teman teman silahkan dimasukkan untuk satuannya yaitu sentimeter bagi teman teman yang tidak menggunakan satuan sentimeter nanti akan dikonversikan langsung oleh microsoft word nya oke kalau sudah 0,5 cm di copy saja seperti itu lalu dipastikan jadi cara copy paste tinggal di klik kanan copy terus klik kanan paste sebentar tadi salah copy kita copy dulu yang 0,5 lalu dipastikan di block kembali lalu dipastikan pada dengan cara klik kanan seperti itu kalau sudah seperti ini tinggal di oke saja dan sekarang tinggal kita buat dulu satu buah save ya kenapa harus menggunakan save karena pada bagian ini supaya kita lebih mudah untuk menggrouping objeknya nanti ya oke sekarang kita coba di group dulu maaf kita buat dulu insert terus pilih save lalu pilih rectangle kita gambar saja teman teman disini pada desainnya yang tiga itu semuanya kita coba di aplikasikan di dalam bentuk-bentuk atau ukuran yang berbeda ada tiga ukuran ya yang pertama kita coba dulu ukuran oke kita masukkan saja disini untuk tingginya kita masukkan 8,5 cm atau 85 mm ya terus untuk tingginya maaf untuk lebarnya 5,3 ya 5,3 cm seperti itu atau 53 mm ini untuk ukuran yang pertama ini saya contohkan dengan berbagai ukuran yang berbeda tapi caranya sama saja ya kita coba dimasukkan untuk frame-nya teman teman pilih save field pilih picture lalu pilih from file silahkan nanti dipilih disini adalah file-nya ya ini adalah file nemt karyawan dari frame hingga untuk background-nya sudah saya siapkan berikut juga untuk contoh logonya ya ini untuk frame-nya ada 6 teman-teman ada depan belakang ada juga untuk frame fotonya ada 3 contoh dan logonya juga ada 4 ya yang 3 berwarna yang 1 logonya polos atau warna putih seperti itu sekarang kita coba dulu untuk bagian background-nya ya yang ini adalah bagian nomor 1 kita insert saja oke untuk bagian nomor 1 disini tinggal dihilangkan saja outline-nya no outline itu untuk bagian depannya pada yang lain untuk bagian belakangnya berarti tinggal di drag aja seperti itu terus kita masuk format lagi kita masuk save field lagi kita pilih picture kita pilih prompt file lagi terus kita masukkan disini nomor 4 ya tadi karena 1 karena ada 3 kan 1,2,3 prime yang ketiga berarti belakangnya adalah 4 seperti itu untuk warna yang lain teman-teman caranya mudah ya jadi tinggal kita pilih dulu keduanya di klik lalu di tekan shift di klik lagi lalu di drag ke sebelah kanan sambil menekan control ya coba saya ulangi teman-teman tekan shift dulu ya jangan dilepas di klik lalu di klik kembali pada bagian bawah setelah itu tekan control lalu di drag ke sebelah kanan tinggal diganti seperti yang tadi misalkan disini ada save fieldnya ada picture lalu ada from file dipilih tadi yang kedua ya kita coba yang ketiga kita pilih yang ketiga dan ini kita pilih lagi format field picture dan pilih from file pilih tadi karena 3 berarti 6 jadi kali 2 aja lah seperti itu oke ini contoh saja untuk dimensinya kebetulan untuk yang ini teman-teman itu lebih lebar kita masukkan untuk ukurannya di dalam ukuran disini setingginya 10,5 oke 10,5 dan di bawahnya dimasukkan 7,4 atau 74 milimeter 7,4 oke disini pada bagian ukuran seperti itu untuk nanti teman-teman yang belakangnya juga sama ya ini tinggal dipilih saja ya pada bagian belakangnya kita pilih kita pilih dulu gambarnya sebentar ini sepertinya sudah ya tinggal dimasukkan saja tadi adalah 10,5 maaf 10,5 terus ada 8 kita ganti bukan 8 tapi 7 ya 7,4 oke seperti itu jadi 10,5 dengan 7,4 oke ini untuk bagian belakangnya ini untuk bagian depannya nanti untuk file yang lain juga teman-teman saya sediakan untuk frame oke kita coba dibuat halaman baru aja seperti itu oke yang ini kita drag dulu ke bagian atas lalu di klik ya maaf maksudnya di control lalu di drag ke bagian atas saya ulangi tekan control lalu di drag ke bagian atas otomatis ini ada di tengah nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa dirapihkan saja selanjutnya kita masukkan untuk frame foto nya ya frame foto ada di insert kembali karena foto disini bentuknya ellipse atau lingkaran kita pilih opal saja kita drag seperti ini lalu kita masukkan kembali save file picture profile disini ada frame foto teman-teman tadi kebetulan ini adalah yang ketiga yang 6 berarti ini adalah yang ketiga kita insert oke oh maaf ternyata bukan kita ganti picture kembali profile file kita pilih tadi harusnya nomor 8 tidak apa-apa kurang baru bisa disesuaikan saja oke selanjutnya untuk bagian fotonya teman-teman nanti saya contohkan terakhir saja sekarang kita masukkan dulu untuk bagian nama atau namanya disini name company atau nama perusahaan kita pilih insert lalu pilih shape lalu pilih disini ada textbox lalu digambar saja seperti itu oke setelah itu silahkan masukkan untuk datanya disini ada name name company atau nama perusahaan kita ketengahkan dengan ctrl e seperti itu ctrl e saja untuk supaya kelihatan di belakangnya teman-teman kita hilangkan untuk fillnya jadi ada from file no fill fillnya ada save fill terus dipilih no fill seperti itu oke kita masukkan ke bawah untuk namanya disini Riana Ali Nurdin nama saya sendiri kita enter lagi teman-teman disini jobdesknya sebagai content creator misalkan ya oke seperti itu selanjutnya di bagian sebelah kanan disini ada jabatan misalkan jabatan ya sebagai manager manager oke selanjutnya ada lagi sebagai dvc misalkan ya dvc nya marketing oke selanjutnya ada lagi di atasnya sebelum jabatan bisa dimasukkan lagi id id mungkin ya id biasanya ini adalah huruf atau mungkin perpaduan antara huruf dan angka disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman atau penerapannya di perusahaan masing-masing untuk bagian yang ini kita kontrol R aja teman-teman seperti itu kita formatting dulu ya bagian atasnya kita berikan font nya yaitu adalah oswal ya saya biasa menggunakan oswal untuk contoh saja lalu kita pilih ball seperti itu kecuali bagian content creator kita jangan dipilih ball bagian nama teman-teman kita perbesar saja bisa dipilih disini namanya oke untuk company nya juga sama kita coba diperbesar iya kita perbesar dulu oke untuk bagian disini untuk bagian fotonya sepertinya terlalu besar ya oke seperti ini selanjutnya teman-teman kita naikkan dulu ke atas pada bagian content creator nya ya oke pada bagian yang ini teman-teman kita format saja ya untuk style nya disini pada bagian home ada bagian clear formatting ya oke kalau sudah seperti itu kita paste saja ya disini kebetulan saya menggunakan lorem ipsum ya untuk aturannya teman-teman nanti teman-teman bisa diubah dengan aturannya masing-masing ya kita format aja seperti yang tadi kalau sudah kita gunakan disini ada numberingnya silahkan dirapihkan untuk numberingnya itu sesuai dengan kebutuhan ya kebutuhan teman-teman masing-masing pada aturannya oke kira-kira kita disimpan saja disini oke ini untuk aturannya ya teman-teman terus di bagian sebelah kanan ada validasi ya misalkan untuk signature nya itu digunakan oleh orang yang berwenang disana yang memvalidasi bahwa nam tag ini benar-benar diketahui ya dan benar-benar legal misalkan disini saya menggunakan namanya jen jenudin ya misalkan seperti itu saya ambil pada bagian sebelah kanan kasih bol pada namanya dengan ctrl b oke sedikit teman-teman menambahkan ya disini pada bagian logo teman-teman boleh menggunakan dengan textbox kembali ya untuk namanya disini ada insert textbox ya insert lalu textbox silahkan digambar disini misalkan saya menggunakan nama compani ya nama compani atau nama perusahaannya seperti itu oke kita perkecil lalu kita bol aja ya pada bagian home kasih bol lalu diberi fill ya fill nya disini kita no fill dan untuk outline nya kita no outline kita kasih disini teman-teman dengan warna putih supaya lebih kontras seperti itu untuk nama perusahaannya boleh juga teman-teman memasukkan alamat websitenya ya silahkan diberikan enter saja sambil ditekan zip seperti itu www.compani.com oke tinggal kita block dulu sedikit tinggal kontrol kurung kurawal kiri tanpa bol seperti itu ini untuk perusahaannya ya kontrol kurung kurawal kiri tidak menggunakan bol selanjutnya untuk bagian belakangnya disini tinggal teman-teman di drag aja seperti itu ya pada bagian logonya disini tinggal kita ganti format saya fill kembali lalu ada picture pilih form file seperti yang tadi silahkan dipilih logonya oh ini bukan ini ya harusnya berarti yang nomor 3 mungkin ya insert oke nomor 3 untuk name company kita beri hitam boleh atau warna-warna yang disesuaikan oleh teman-teman juga boleh ya seperti itu itu jadi teman-teman cara membuat name tag ya dari belajar Indonesia Channel dengan menggunakan Microsoft Word disediakan backgroundnya dan juga disediakan untuk beberapa komponen lainnya biar teman-teman juga mudah kecuali untuk logo dan nama perusahaan boleh disesuaikan setelah ini teman-teman nanti untuk memperbanyaknya ya itu kita bisa masuk pada bagian select lalu ada select object dan digambar di klik maaf sekali lagi select ada select object digambar seperti itu di klik kanan lalu di group otomatis ini teman-teman tinggal di grouping aja seperti itu jadi tinggal di drag lalu ditekan control yang saya ditekan control dulu langsung di drag tinggal di perbanyak nama-namanya nanti tinggal diubah seperti itu berikut juga untuk warna-warna prime nya teman-teman nanti tinggal di format save field juga picture juga itu tinggal warna yang ke 3 berarti ya warna yang kedua ya ini oke ini ada sedikit ungu kita pilih kembali more picture profile terus warna yang kelima oke itu dulu sepertinya teman-teman dari belajar nisya channel sedikit informasi bahwa semua gambar ini adalah gratis dan juga dibuat menggunakan save tentu ini tidak akan blur atau tidak akan berubah apalagi ketika dicetak oleh teman-teman sendiri insyaallah mudah-mudah beranfaat terima kasih sudah berkunjung jangan lupa di subscribe salam belajar nisya channel